Halo, episode kali ini kita akan kasih tau tutorial cara setting DSP menggunakan handphone dan link record dengan memodalkan Rp 400.000 Ya, kali ini kita akan melakukan setting DSP di mobil Innova yang masih menggunakan speaker standar dan ada tambahan subwoofer di bagian belakang menggunakan Ultimate Sub 8 dan M15D Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan cutting frekuensi terlebih dahulu jadi di speaker standar bawaan Innova ini karena dia menggunakan pasif jadi tweeter dengan mid bassnya menjadi satu jadi kita biasanya akan potong terlebih dahulu di 50Hz 12dB di bagian high pass low passnya kita off aja dulu dan untuk subwoofernya biasa kita mainkan di 50-24dB menggunakan butterwood setelah kita melakukan cutting frekuensi langkah berikutnya adalah yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan fasal selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita melakukan pengecekan fasal langkah berikutnya adalah kita akan melakukan equalizer jadi pertama-tama yang harus kita siapkan seperti di awal video tadi menggunakan handphone apple dan mic dyton kita akan masuk ke menu RTE lalu kita akan masuk memilih bagian average langkah berikutnya kita menyalakan ping noise mono setelah kita melakukan average kita bisa kita menyimpannya lalu kita akan menandai bagian bagian mana yang harus kita equalizer dan kita harus tambah atau kita kurangin setelah kita save kita juga bisa panggil ulan supaya kita tahu apakah yang sudah kita sudah sesuai seperti apa yang kita mau oke jadi setelah kita melakukan pengukuran pengukuran ulang setelah di equalizer sudah sesuai dengan kemauan kita kita akan coba dengarkan dulu hasil suaranya sebelum kita melakukan RTE pada subwoofer oke setelah saya coba suaranya sudah normal semua tidak ada yang aneh jadi kita akan melakukan RTE pada subwoofer terlebih dahulu langkah pertama sebelum kita melakukan pengukuran subwoofer karena ini mobilnya Innova diesel jadi kita harus matikan bagian mesin dulu supaya tidak mengganggu frekuensi rendah kadang suara mesin itu akan mengganggu di respon RTE bagian frekuensi bawah nah yang pertama-tama kita matikan dulu bagian speaker depan dan belakang kita akan menyalakan bagian subwoofer saja lalu kita akan mulai menggunakan biasanya di bagian subwoofer itu akan bisa lebih tinggi 9 sampai 15 db dari rata-rata di bagian suara vokal sampai di high jadi kita setelah melakukan pengukuran kita akan lihat respon dengan menggunakan speaker juga ini ini hasil setelah kita melakukan pengukuran hasilnya cukup baik kita hanya melakukan cutting di 50 dan 24 db lalu mungkin bisa kalau kita nanti merasa kurang ngebas jadi kita akan tambahkan di bagian sekitar area 45 hertz kita akan naikkan sekitar 2 db oke setelah ini kita akan menampilkan video dimana ketika semua speakernya belum di equalizer dan setelah kita setting perbedaannya jadi nanti kalian bisa tulis di kolom komentar mana yang lebih aneh belum setting atau sesudah di setting terima kasih telah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini di like di subscribe jangan lupa nyalakan tombol lonceng aku di dekatmu ada di setiap pagi di sepanjang harimu tak mungkin bila engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama setiap pagi ku menunggu di depan pintu siapnya senyum terbaikku agar cerah harimu terima kasih 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 terima kasih